hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Heldes dari NH project hari ini kita akan sharing eh cara edit template eh menggunakan kanva ini template-nya sudah kita sediakan pastikan teman-teman sudah download dan sudah memiliki aplikasi kanva Oke sekarang teman-teman buka kanvanya dengan tampil yang seperti ini sekarang teman-teman klik logo plus yang ini yang hitam ini nah teman-teman pilih template yang kosong ini kiriman Instagram yang ukuran 1080x1080 ya nah yang pertama kita lakukan yaitu edit ukurannya jadi kali tiga jadi 1080x3 tidak 240 ya caranya klik tulisan ukurannya ini nah ini dikali tiga tiga 240 ya 240 nah ini berfungsi supaya nanti kalau kita potong dan kita masukkan ke Instagram itu tidak pecah gitu ya selanjutnya checklist nah sekarang kita masukkan template yang tadi kita download dengan klik logo plus klik gambar klik galeri nah ini klik yang tadi teman-teman download nah sekarang kita tarik ke atas yang ini yang bulat ini tarik ini kita paskan sampai sudut ya supaya putihnya nggak kelihatan yang bawahnya ini jadi cukup tarik yang ininya aja ya kiri sama pojok bawah yang sampai jangan yang ininya gitu nanti ukurannya akan berubah oke sudah pas ya lalu klik checklist nah sekarang teman-teman masukkan foto-foto yang ada di galeri teman-teman ke dalam frame-frame yang kosong ini ya caranya klik logo plus klik gambar klik lagi ini galeri Sekarang teman-teman pilih tempat penyimpanannya nah saya di folder yang ini ya tinggal pilih yang mana mau kita masukkan saya masukkan yang ini dulu di klik fotonya nah sampai disini teman-teman eh tugasnya sekarang posisikan foto yang mau kita masukkan ada di belakang frame ini caranya klik titik tiga lalu klik yang ada tanda panahnya yang ini klik oke nah sekarang teman-teman bisa geser ke atas kebawah atau ke samping sesuai frame yang mau kita isi ya ini kita cocokkan aja posisinya gimana oke nah kalau sudah pas seperti ini udah klik checklist lalu lakukan cara yang sama untuk mengisi semua frame-nya ya lalu klik lagi plus pilih lagi gambar pilih lagi galeri pilih lagi tempat penyimpanan foto teman-teman ya lakukan cara yang sama klik lagi titik 3 dan tanda panahnya ini paskan lagi oke oke nah lalu klik checklist lakukan terus ya lakukan terus ya cara yang sama maaf ini saya percepat ya karena caranya sama supaya teman-teman enggak kelamaan tutorialnya ya oke nah kalau sudah selesai teman-teman langsung save dengan cara klik yang ini bukan yang ini ya tapi yang arah ke atas panahnya klik lalu teman-teman pilih simpan sebagai ini jenis file nya pastikan png ya supaya kualitas yang bagus lalu klik undo ini diabaikan aja ya nggak usah di checklist oke sudah selesai kita lanjut ke video tutorial yang lain ya selamat menikmati